Intro Hai guys, malam jumat nih Oke buat kalian yang suka film hantu Kali ini SC Film akan menceritakan alur film animasi berjudul Spoy Kids Film ini bercerita tentang 5 hantu kecil penunggu sekolah di sebuah kota Mereka muncul setiap malam saat sekolah sudah sepi Salah satu hantu kecil bernama Cura Berinteraksi dan bersahabat dengan anak perempuan bernama Hana Kepala sekolah yang mengetahui hal ini Memanggil pemburu hantu untuk mengusir para hantu bocil Mampukah Cura dan teman-temannya melawan sang pemburu hantu? Oke langsung saja kita ke jalan ceritanya Film diawali saat malam hari telah tiba Di sebuah sekolah, seorang satpam sedang berjaga malam mengecek keadaan sekolah Malam ini tepat malam jumat keliwon Tak seperti malam biasanya Pak satpam merasa ada yang mengawasi dan mengikutinya Karena takut, dia pun pergi dan mengunci gerbang sekolah Sekolah itu terkenal angker Rumor yang beredar Terdapat lima hantu anak kecil yang muncul setiap malam Mereka adalah Cura anak Dracula yang tak suka minum darah Tapi malah suka jus tomat Vampir imut fans dari Cura bernama Kong Kong Zombie kecil Zizi Dan Frankenstein gendut Frankie Dan masih ada satu lagi Goblin kecil yang suka bertengkar dan bersaing dengan Cura Bernama Kaby Malam ini mereka berlima pergi berangkat ke sekolah hantu Di dalam kelas Cura merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam laci mejanya Tak lama kemudian Kong Kong berteriak Karena Pak Guru Reaper telah datang Mereka bersiap untuk belajar malam ini Malam ini Mereka akan belajar tentang handphone milik manusia Benda yang tak pernah lepas dari kehidupan manusia zaman now Apa yang dijelaskan Pak Reaper Sama seperti benda yang ada di laci meja Cura Cura kemudian memanggil gurunya untuk mengeceknya Ternyata itu adalah HP milik anak manusia yang tertinggal di sekolah Pak Reaper melarang Cura menyentuh HP itu Dan jangan sekali-kali membawanya Kalau tak mau digeprek pakai wajan oleh manusia Singkat waktu Pelajaran telah selesai Karena Pak Reaper telah pergi Para hantu bocil kemudian membuat kegaduhan kecuali Cura yang seta ikul Mereka saling berebut permen pentol Kaby kemudian membentur meja Cura Yang membuat HP di dalam laci masuk ke dalam tas Cura Cura kembali ke lokernya sebelum matahari terbit Di dalam tasnya ada sesuatu yang bergetar Ternyata itu HP di laci meja tadi yang terbawa olehnya Ia pun kaget bagaimana HP itu bisa di dalam tasnya HP kemudian berdering Membuat Cura harus segera mengembalikan HP itu di tempat semula Cura harus segera bergegas sebelum anak-anak datang ke sekolah Di dalam kelas Hana sedang sibuk mencari HPnya yang tertinggal Saat Cura akan masuk ke dalam kelas Dia bertemu Hana Cura pun bersembunyi di dalam loker Cukup lama dia bersembunyi Tubuhnya mulai haridang kepanasan Cura tak bisa kemana-mana sampai semua anak pulang Saat telah sepi Cura kemudian masuk ke dalam kelas Hana yang mendapatkan tugas piket hari ini Melihat Cura yang sedang membawa HPnya Cura yang ketakutan bertemu dengan anak manusia Malah pingsan dan menimpa HP milik Hana Melihat kulit Cura yang memerah karena terbakar sinar matahari Hana menolongnya dan kemudian memanggil kepala sekolah Saat kepala sekolah dan Pak Satpam sampai di kelas Cura sudah menghilang Pak Satpam mengira Hana bertemu dengan hantu penunggu sekolah Dan meminta kepala sekolah untuk memanggil pemburu hantu Tapi dia tak percaya tahayul itu Hana merasa sedih karena HPnya telah rusak Diam-diam Pak Satpam malah menelpon seorang pemburu hantu Hana terfikirkan Cura yang telah merusak HPnya Sambil membuat gambar Cura di meja Dia masih merasa gemas Malam harinya Teman-teman Cura melihat gambar mirip dengan Cura Si Cura mengelak kalau itu gambar dirinya Kepi memperingatkan Cura agar berhati-hati Jangan sampai para manusia tahu keberadaan dari mereka Cura pun kemudian menghapus gambar itu Hana yang melihat gambar coretannya telah hilang Dia curiga kalau ini semua pasti ulah dari anak yang merusak HPnya Malam pun tiba Si pemburu hantu telah sampai di sekolah Kepala sekolah yang melihat hal itu menyuruhnya untuk pergi karena tak perlu jasanya Sementara itu Cura masuk ke kelas seperti biasa Terdengar suara kerusak-kerusak dari lemari belakang Saat dibuka ternyata itu adalah Hana yang semalaman berada di sana mengintai Cura Hana masih jengkel kepada Cura karena telah merusak HPnya Dia tetap kekah menagih HP baru kepada Cura Teman-teman yang lain pun datang Hana baru tersadar kalau mereka semua bukanlah manusia tapi hantu gentayangan Hana pun semaprut Kepi menyalakan Cura atas kejadian itu Gurunya pasti akan marah kalau anak manusia mengetahui keberadaan hantu-hantu di sekolah Sebelum gurunya datang Cura menyembunyikan Hana ke dalam lemari Saat Pak Ripper telah pergi Kepi mengajak teman-temannya untuk melenyapkan Hana Agar kejadian ini tak bocor ke dunia manusia Tapi Cura melarangnya dan menyuruh teman-temannya untuk melepaskan Hana Kalau terjadi apa-apa dia bersedia bertanggung jawab Hana pun berjanji tak akan memberitahu siapapun Mereka akhirnya sepakat untuk melepaskan Hana Setibanya di rumah Hana searching di google tentang hantu Dracula yang ternyata tak semuanya jahat Esok paginya Hana bersiap untuk mencari keberadaan Cura di sekolah Hana kemudian pergi ke loker di gudang sekolah Feelingnya tepat Karena Cula tinggal di loker itu Dia kemudian meminta Cula untuk bertanggung jawab atas kesalahannya Hana mengancam kalau Cula tak mau membantu Dia akan memberitahu semua siswa di sekolah Cula harus membantu Hana mendapatkan nilai A pada semua mata pelajaran di sekolah Agar Hana dibelikan HP baru dari ayahnya Karena tak mau terus ditagi Cula terpaksa setuju membantu Hana Singkat cerita Cula menjadi guru privat bagi Hana Waktu ujian tinggal satu minggu lagi Dengan waktu yang tersisa itu Cula harus mampu membantu Hana mendapatkan nilai A Mereka mulai belajar tentang bahasa asing Sulit sekali bagi Cula untuk mengajari Hana yang memang sedikit kurang Karena jengkel Cula malah dapat memunculkan kekuatan mata yang dapat membuat Hana terhipnotis Hana seketika dapat menjelaskan semua yang dipelajarinya Kembali ke Cabby dan Frank yang sedang bercanda Tak sengaja, Cabby membuat Frank marah dan tak bisa mengendalikan emosinya Cula yang melihat hal itu mencoba menenangkan Frankie Dengan mata hipnonya Tapi Frankie nubruk meja teropi yang membuat teropi sekolah pecah Mereka segera menyusun serpihan teropi itu Esok harinya, kepala sekolah mengetahui kalau teropi kebagaan sekolah telah pecah Dia menyuruh Pak Satpam untuk mencari tahu pelakunya Singkat waktu, Cula mulai intens mengajari Hana semua materi pelajaran Hari ujian pun tiba Akhirnya, dia berhasil mendapatkan nilai A yang dia inginkan Sebagai bentuk terima kasih Hana mengajak Cula pergi jalan-jalan keluar sekolah Hana membawa Cula ke sebuah taman Pemandangan indah yang tak pernah dilihat Cula selama 100 tahun Mereka berdua kini menjadi dua sahabat meskipun beda dunia Cula kemudian menceritakan kisah sedihnya bersama teman-temannya Dulu mereka sering diburu oleh manusia Dia tak bisa terbang untuk melarikan diri Sampai akhirnya, Pak Ripper datang membantu mereka lolos dari manusia Dan membawa mereka ke sekolah dan hidup di sana Mendengar hal itu, Hana ingin sekali membantu Cula yang sejak dulu tak bisa terbang Gantian kini Hana yang membantu Cula Dengan penuh semangat persahabatan Akhirnya Cula pun bisa terbang layaknya Dracula pada umumnya Pak Satpam melapor kepada Capsack Penampakan Hana bersama makhluk misterius di CCTV Tak ada angin, tak ada hujan Si pemburu datang menawarkan bantuan Malam harinya, dia pun mulai mencari keberadaan para hantu bocil di sekolah Di ruang kelas, Ripper dan anak-anak bersiap mengadakan pesta perayaan kelulusan di sekolah hantu Mereka pun berduga meria dan tak tahu kalau mereka sedang diintai Di tengah pesta, Hana datang ingin bergabung dengan kostum vampirnya Teman-teman Cula yang tahu hubungan persahabatan antara Hana dan Cula melarangnya bergabung Jika Pak Ripper tahu, mereka akan dihukum Tapi dengan sebuah permen pentol, mereka tergoda Dan mengizinkan Hana bergabung di pestanya Mereka semua kini berteman Tiba-tiba, pemburu hantu datang dan menangkap mereka semua Kecuali Cula yang berhasil bersembunyi Tak lama, pemburu tahu kalau masih ada satu hantu lagi Cula pun melarikan diri Mata hipnonya tak mempan terhadap pemburu Karena dia membawa kacamata penangkal Huruhara Cula pergi melompat dari jendela Dia kemudian menemui gurunya untuk meminta bantuan Cula mengakui kalau ini semua salahnya karena memberitahu keberadaan mereka pada manusia Pemburu sampai di ruang Pak Ripper Dan kemudian bertarung dengannya Tapi Pak Ripper dapat dengan mudah dikalahkan Teman-teman Cula dikurung ke dalam sel khusus hantu dan akan dibawa pergi Cula mendapatkan bayangan teman-temannya minta tolong Cula yang semula hanya memikirkan dirinya sendiri Akhirnya memberanikan diri menolong teman-temannya Saat akan pergi dari sekolah, mobil pemburu dapat dihalangi dan terguling Semua teman-temannya berhasil keluar Tapi Cula tertangkap oleh si pemburu Saat akan ditembak, Hana datang membantu dan menghalangi tembakannya Ternyata tembakan itu tak mempan terhadap makhluk bersuhu panas Hantu yang lain juga ikut membantu mereka Si pemburu kewalahan mengatasi mereka Pak kepala sekolah datang berniat membantu pemburu Hana kemudian mengingatkan kepala sekolah Kalau semua siswa berhak untuk belajar di sekolah Meskipun mereka adalah hantu Kepsek pun tersadar dengan ucapan dari Hana Melihat senjatanya tergeletak Si pemburu kembali menyerang mereka Cula kini terdesak karena matahari telah terbit dari ufok timur Tubuhnya lemas kepanasan Cula masih bisa bangkit dan melawan pemburu Saat perhatian pemburu teralihkan Hana langsung mencopot kacamata pemburu Pemburu marah dan akan menyerang Hana Kepala sekolah juga ikut membantu sekarang Tapi pak kepala dibanting ke tanah Dan Cula kembali ditembak Tapi kali ini tembakan lasernya tak mempan Karena Cula telah menyerap panas matahari Sehingga senjata itu tak lagi mempan Gantian Cula menyerang sekarang Pemburu berhasil dikalahkan Kini para hantu dapat hidup damai kembali Di akhir film Hana bertemu dengan ayahnya yang menyesal Karena telah membebani anaknya Agar mendapatkan nilai A Ayah Hana berjanji akan membelikan HP baru Untuk membantunya belajar Sementara itu Pak Ripper berhasil dihidupkan kembali Dengan memasangkan semua kerangkanya yang hancur Mereka kini dapat bersama dan tinggal di sekolah kembali Dan film Spoy Kids berakhir Oke guys Itulah alur cerita Spoy Kids Terima kasih sudah menonton See you the next video Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.